Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesehatan Pada kesempatan kali ini, channel kesehatan akan membahas tentang 4 bahaya gigi berubang pada anak Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya, setuju kan? Seseorang biasanya akan memeriksakan gigi ke dokter ketika ada rasa nyeri atau sakit yang tak tertahankan Padahal kesehatan gigi akan lebih baik jika dijadikan perhatian sejak ini Maka kapan itu disampaikan oleh dokter spesialis gigi anak? Dan ia menyayangkan gigi jadi perhatian nomor sekian bagi publik, termasuk dalam kesehatan anak Sementara, mulut dan gigi jadi jalan masuk makanan Menurut dokter tersebut, polisi gigi dan mulut ini berkaitan erat dengan gizi anak Oleh karenanya, karyas atau gigi berubang di usia dini sangatlah berbahaya bagi anak Masalah early childhood karyas atau ECC paling banyak timbul Karena kebiasaan menyikat gigi yang tidak teratur atau tidak benar Juga konsumsi gula yang berlebihan Ada setidaknya 4 bahaya yang mengintai anak jika ECC tidak dicegah atau diatasi Satu, gigi tetap akan tumbuh semeraut Gigi susu yang berlubang tak seperti gigi tetap Gigi susu akan hilang dan mengakibatkan rahang anak mengecil Rahang untuk mengecil ini membuat gigi tetap yang berada di bawah gigi susu tidak dapat tempat untuk tumbuh Gigi dewasa tumbuh di mana? Dia tak mau tumbuh di tempatnya Bisa saja tumbuh ke samping, ke depan, belakang, susunan gigi jadi berantakan Dua, kerusakan pada gigi tetap Pada gigi susu yang berlubang, lama-kelamaan ia akan membusuk dan membuat gigi tetap di bawahnya rusak Biasanya akan timbul bisul pada gigi yang berlubang Oleh karenanya, jika anak semasa kecilnya sudah mengalami gigi berlubang Maka saat ia dewasa gigi tetapnya juga akan berlubang Tiga, mengganggu kesehatan organ tubuh lainnya Percaya atau tidak, gigi yang tidak sehat dapat membawa pengaruh pada kondisi gangguan kesehatan tubuh secara keseluruhan Gangguan kesehatan gigi dan mulut bisa menjelar kegangguan kesehatan lain Pembulu darah di sekitar gusi tidak memiliki penutup Sehingga jika kotor, bakteri dapat turut serta aliran darah hingga masuk ke kepala Pada anak berkebutuhan khusus, masuknya bakteri ini bisa menghambat perawatan mereka Empat, anak kekurangan nutrisi Saat anak bermasalah dengan gigi, ia merasa kesakitan dan cenderung tidak mau mengunya, bahkan makat Dan hal ini pun tentu menyebabkan anak kekurangan nutrisi sehingga berat badannya menurun Bahkan ada pula anak yang merasa kesakitan dan hanya mau makan makanan yang manis saja Padahal ini sama saja menambah parah kondisi gigi Gigi menentukan kualitas hidup anak secara keseluruhan Dianjurkan, sebaiknya orang tua membiasakan anak membersihkan gigi saat pagi dan sebelum tidur Menyikat gigi dapat dimulai dari usia 6 bulan Sebelum gigi anak tubuh pun, ibu dapat membersihkan gusi anak dengan jarinya atau kain wasrap yang lembut Ibu juga dapat membasuh mulut anak dengan asih Hal ini dapat membuat anak terbiasa dengan benda yang masuk untuk membersihkan mulutnya Sekian informasi tentang 4 bahaya gigi berubang pada anak Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda See you on the next video